Keterbatasan fisik tidak menghentikan penyandang disabilitas di Jombang, Jawa Timur untuk terus berinovasi dan berkreasi. Di tangannya, bambu-bambu tak terpakai disulap menjadi aneka kerajinan mainan tradisional untuk anak yang ramah lingkungan dengan keuntungan hingga jutaan rupiah. Sementara di Madura, Jawa Timur, petani pisang Cavendish bisa mendapatkan cuan puluhan juta rupiah setiap minggunya. Pisang merupakan salah satu jenis tanaman yang sangat menguntungkan bagi petani. Bagaimana tidak, jika bukan karena faktor penyakit atau rusak, pisang tidak akan mati sebelum berbuah dan beranak, sehingga pisang akan memberikan banyak keuntungan kepada petani. Seperti di Kabupaten Sumeneb, Madura, Jawa Timur, sejumlah pemuda memutuskan terjun bekerja di bidang pertanian pisang. Karena pisang, selain bisa mendatangkan cuan puluhan juta rupiah setiap minggunya, petani juga mengaku banyak mendapatkan ilmu pertanian dari budidaya pisang Cavendish. Pada tahun pertama, butuh waktu sekitar 8 bulan untuk panen. Dalam 1 hektare rahan, maka tiap minggu bisa menghasilkan sekitar 8 ton. Perawatan pisang dilakukan profesional mulai dari penanaman, pembupukan, sampai proses panen. Pisang Cavendish banyak dijual di daerah Surabaya dengan kebutuhan sekitar 10 ton per hari. Angkotor itu sekitar 12 juta sampai 13 juta setengah lah. Itu per minggu ya? Per minggu. Dari 100 pohon yang kita tebang. Sementara di desa Soekarujo Jombang, seorang penyadang disabilitas memanfaatkan limba bambu yang banyak di sekitar rumahnya menjadi mainan tradisional. Denia ini muncul sejak tahun 2019 lalu. Proses pembuatannya nampak sederhana, tapi butuh keteritian. Beberapa mainan tradisional yang diproduksi seperti otok-otok, baling-baling bambu, dan masih banyak lainnya. Pemasaran memanfaatkan media sosial ternyata mampu menarik minat konsumen. Seperti Silviana Febria, ibu muda yang sengaja berburu mainan tradisional untuk anaknya agar tidak ketergantungan pada gawai. Kemarin kan sekolah tiktok, terus bapaknya kan viral, makanya pengen coba lihat-lihat ke sini, eh ternyata mainannya cocok buat anak saya. Selain warga sekitar Jombang, mainan tradisional itu juga banyak dikirim ke wilayah Jawa Tengah hingga Jakarta. Dari usahanya, cuan bersih yang diperoleh setiap bulan mencapai 2 juta rupiah. Dari bambu yang ramah lingkungan, mainan tradisional zaman dulu untuk anak-anak, supaya mengurangi anak-anak tidak main gadget terus. Dalam sehari tempat ini bisa memproduksi 20 hingga 30 jenis mainan anak-anak. Untuk harganya tergantung dari jenis mainan, mulai dari 10.000 hingga 15.000 rupiah. Peniputan CNN Indonesia